Halo, berjumpa kembali bosku dengan Maka Kaya Kumpul Hari ini kami sebutkan dengan Komodo Versus Kalong Gini seru sekali melihat itu siap Para teman-teman semua yang memperhatikan jalan-jalan hidup daya Maka kaya mampir Ya, hari ini adalah Komodo yang menyerang kelelawan lagi tidur Apa sebenar hari ini? Kalong yang lagi bersantai setelah malam kegiatan aktivitasnya Maka mereka akan bergantung untuk beristirahat Ya, ini adalah di Kepulauan Komodo teman-teman Kalong memang binatang nocturnal atau malam Sehingga siang hari Giginya yang tajam bagai anjing Silahkan kalian perhatikan Banyak virus men Yang berada di dalam gigi dan liurnya Makanya mungkin dan memang sudah terjadi Ketika orang memasak tik Cina Menjadi COVID yang menyerang di tahun 2019 kemarin Muda 2021 teman-teman Ya, kalong ini memang lagi istirahat Tampak santui boy Menunggu Datangnya malam Dan tiba-tiba seekor kadal Komodo mendekat Mendekat dan mendekat Kemudian dia mengendus-endus Meskipun Komodo tahu bahwasannya kelelawar memiliki bakteri yang sama dengan dia Mampu dan mematikan Tapi hub tidak ada masalah bagi Komodo Segera disantap kelelawar itu Dan kelelawar memberikan sedikit perlawanan Bermodal dengan racun dan bisa Yang mungkin bisa ditara dengan Komodo Jika ukuran sama Tapi Komodo tidak menyerah Digigit Dan kemudian digigit lagi Hub dikeletak Ya, kemudian cara terbaik dari Komodo adalah menggoser-gosernya di tanah Sehingga kelelawar yang santui Bobo ini Sekarang berada di ujung tanduk untuk berpindahan kepada alam lain Komodo menenggelamkan di tanah Kemudian bertahan Dan bertahap mengeletak kepalanya Kelelawar tidak bisa berbuat apa-apa Hanya menapak di tanduknya Bahwa dia akan menjadi kudapan dan santap siang Komodo Hab, hab, hab Begitulah kelelawar Meskipun bisanya Komodo tidak takut dengan bisanya Ditelan mentah-mentah sehingga menjadi kudapan di siang ini Komodo Kelegean Hei Kalian merasa makanan walaupun sedikit Hari ini makanan ini mengandung bakteri yang mampu memperkaya Bakteri yang ada di Komodo Jika kalian memakan bakteri juga untuk memperkaya bakteri kalian Sehingga mulut kalian menjadi berpisah Dan menebarkan benih-benih cinta Dan akan menyerang wanita Terima kasih Thank you Oke thank you Telah membantu dan menonton Metakai Lampung Jika kalian suka Berikan tombol like dan subscribe-nya Tentu saja disini Ini adalah Komodo Salah satu Adalah Komodo Adalah Komodo Salah satu hak dari Indonesia Bos Saya sengaja menuliskan caption Jangan sampai dipatenkan oleh Malaysia Karena mereka adalah negeri yang suka mematenkan barang Atau budaya milik orang lain Untuk itu lestaikan Komodo Indonesia Bos Jangan diburu Tapi silahkan jika mau berburu Jika kalian makan Akan terkenal liurnya yang ganas Komodo adalah asli habitat di Indonesia Bos Di pulau Komodo Dan tentu saja Jika negara lain berniat untuk mematenkan Itu adalah Sangat suatu kelancangan Dan negara yang suka mematenkan Itu akan mendapat pelajaran setimpal Oke Dengan cara tombol like subscribe-nya Kalian akan melestarikan Komodo Dalam pengawasan kita Jangan sampai dicuri oleh negara lain Ya Komodo adalah Hewan purba yang berhasil selamat Mereka adalah Hewan yang berasimilasi Dan bertahun dengan dinosaurus Karena mereka seperti buaya Juga yang selamat Selain Komodo Mereka mampu bertahan hidup hingga sekarang Dan kita masih bisa mendapati mereka Di depan kita Dan kita harus melestarikannya Karena hewan ini adalah The Dragon Komodo Asli Indonesia Yang benar-benar Hewan lain sudah punah Mereka mampu bertahan hidup Karena mungkin mereka Waktu kemampuan pemusnahan dinosaurus Mereka mampu bertahan di air Menyelam dan berada di gua-gua Sehingga selamat Dan kita masih bisa melihatnya sekarang Untuk itu Teman-teman semua Ini adalah hewan asli Indonesia Kita lestarikan Jangan sampai dipakinkan negara lain Untuk itu Tekan tombol like dan subscribe-nya Karena Komodo adalah Ovovivivak Jadi dia bertelur dan beranak Pos Pokoknya cukup seperti itu saja Jika kalian ingin liurnya Merasakan liurnya Tentu saja Jangan sampai ya Jika kalian berada di pulau Komodo Untuk wisata Hati-hati Jangan sampai tergigit oleh Komodo Karena bisanya Akan menyebabkan Pembusukan di kaki Sehingga kalian bisa lumpuh Dan jika hewan sebesar kerbau atau sapi Telah digigit kakinya Dia akan lumpuh Dan bisa berjalan Kemudian akan Denikmati oleh Komodo Dan berharap berhati-hati Jangan sampai kalian Denikmati Komodo Karena liurnya Terima kasih Buong Komodo 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 Korean kenapa kamu kencing belum lurus ngomong komodo segala lurusin dulu kencingmu kawan biar bisa terbicara dengan komodo dengan nada yang setimpa komodo 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 komodo